Baik, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan peserta pelatihan, kita lanjutkan. Di video ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pengerjaan overview ke-14, 15, dan 16. Kita lihat di overview 14, di sini ada 5 tas yang harus kita kerjakan. Rata-rata semua sudah pernah dibahas, tapi dalam sudi kasus yang berbeda. Kita lihat di tas pertama, overview ke-4, ini kita diminta di worksheet game. Oke, kita pindahkan worksheet-nya, kemudian merge. Nah, berarti merge ya, digabungkan. Apa yang digabungkan? Baris ke-12 sampai ke-18, kolom kategori dan kolom 1. Nah, berarti kita cek yang ini nih, yang costable. Nah, ini ada range ya, cost. Nah, di sini ada kategori, ada kolom 1, di mana ini terpisah-pisah ya. Nah, ini kan mintanya digabung, di merge gitu ya. Jadi kita block. Oke, dari A12 sampai B18 ya, karena ada kolom 1 di situ ya. Nah, maka di sini kita masuk ke tab home, grupnya merge, tapi jangan merge center ya. Kalau merge center, jadi nanti dia menggabungkan semuanya. Nah, kita gunakan fasilitas namanya merge across. Jadi di sini, nah sudah bergabung di sini ya, tapi tanpa merubah perataan rata kiri. Ini tetap rata kiri gitu ya, itu maksudnya dari tas 1. Oke, berikutnya kita lihat di tas kedua. Di shareholder info, oke, kita pindahkan ke shareholder info. Kemudian mengubah tinggi dari baris. Nah, tinggi dari baris yang mengandung teks annual report. Nah, ini ada kata-kata annual report. Baris kedua berarti, di baris kedua ini kita ubah ukuran tingginya. Boleh tinggal klik kanan. Di sini ada high grow. Nah, raw high ya. Nah, kita ubah menjadi 30. Dari 15 jadi 30. Oke. Nah, jadi lebih tinggi ya. Itu tas kedua. Di tas ketiga ini gampang. Hanya tinggal merubah atau merename nama dari sebuah worksheet ya. Dari order toy menjadi outdoor sport. Oke. Rename. Klik kanan worksheetnya. Rename. Toynya kita ubah menjadi sport. Oke. Pakai S. Enter. Itu di tas ketiga. Di tas keempat ini terkait dengan menyisipkan sebuah tautan atau link ya. Tautannya ke sebuah email. Sorry. Website ya. URL. Situs. Nah, ini tilespintoy. Maka kita cek dulu shareholder info. Kemudian cell-nya cell C5. C5. Nah, di sini ya. Kita masuk ke tab insert. Groupnya link. Hyperlink atau link di sini. Nah, di sini ada existing website. Oke. Kalau sudah, tinggal kita masukkan di sini alamat websitenya ya. Dikatik saja, tilespintoy ya. Tetapi di sini ada yang harus diperhatikan. More info. Nah, jadi yang kelihatannya itu more info-nya ya. Text to display-nya. Nah, di sini ada nih. Text to display-nya diganti. Jangan alamat web. Tapi dengan tulisan more info. Oke. Kalau sudah, tinggal klik OK. Jadi yang muncul more info-nya. Tapi, nanti ketika diklik ada link tautan ke sebuah web ya. Tapi ingat, ketika ujian, jangan diklik. Biarkan saja ya. Terakhir di overview ke-14, task ke-5, kita diminta untuk memodify ya print setting. Jadi, settingan pencetakan ya. Untuk setiap worksheet dalam single page-nya. Dalam satu single page ya. Jadi, kita klik kanan worksheet-nya. Kita blok dulu semuanya. Jadi, klik kanan. Select all sheet. Kalau sudah, tinggal kita atur. Nah, di sini ada fit each worksheet single page. Berarti tinggal kita ubah fit to one page. Nah, di sini ya. Oke. Kalau sudah, tinggal klik OK. Selesai. Ya. Itu di overview ke-14. Kita cek overview 15 sekarang. Yang pertama, di overview 15. Kita lihat add. Nah, add ya berarti menambahkan ya. Add menambahkan. Apa yang ditambahkan? Worksheet. Berarti worksheet yang baru dengan nama 4case. Oh, ini sudah ada. Nah, kita dilihat dulu lah ya. Delete. Oke, berarti tinggal kita klik tambahkan. Namanya. Rename menjadi 4case. Nah, 4case. Di enter. Kemudian, di sini ada on the summary worksheet. Apply 20% pattern fill to the image. Nah, kita cek. Nah, ini ada image. Di sini ada image ya. Patternnya itu garis-garis seperti ini. Nah, berarti tinggal kita masuk shape format. Nah, kita masuk ke pengaturan lebih lanjut dari word art ini ya. Berarti ini word art ya. Image-nya dalam bentuk word art. Nah, di sini ada dialog box-nya. Nah, tinggal kita pilih. Di sini ada yang namanya text fill pattern. Nah, pattern ya. Patternnya jadi 20%. Nah, yang ini berarti ya. Kita ubah patternnya 20%. Nah, dot 20%. Tinggal kita pilih. Kalau sudah, di klik saja. Kalau sudah, berarti selesai ya. Di mark complete. Oke. Itu di task ke 2. Nah, di task ke 3. Kita diminta untuk meng-hide worksheet data. Berarti sebetulnya di sini ada worksheet namanya sheet data ya. Nah, di task ke 3 ini kita diminta untuk menyembunyikan ya. Worksheet data sehingga dia ada tetapi tidak terlihat gitu ya. Nah, jadi digunakan formula boleh gitu ya. Tapi kita sembunyikan. Di sini hide the data worksheet gitu. Tadi sebelumnya sudah disembunyikan ya. Kita munculkan dulu. Nah, kita sembunyikan lagi. Klik kanan. Hide. Selesai. Terakhir. Nah, tinggal kita locate. Jadi, kita ada 2 perintah di sini. Yang pertama mencari dulu. Kemudian remove personal information. Nah, ini perintahnya ya. Dari file overview 15 ini. Atau workbook ini. Caranya ada di tab file. Oke. Masuk ke info. Nah, di sini ada check for issue. Nah, ada di sini personal information. Nah, ini personal information. Tetapi harus di inspect dulu ya. Kita klik yes saja. Kita inspect saja. Nah, nanti ada nih. Personal information. Apa yang harus dilakukan? Remove. Nah, berarti di remove. Dihapus personal information-nya ya. Kalau sudah tinggal klik remove all. Selesai. Tinggal di close saja. Itu pengerjaan di task overview 15 di task keempat. Sudah selesai semua ya. Oke. Tinggal di submit nanti kalau ujian ya. Oke. Kalau sudah kita cek overview ke 16. Di overview ke 16. Nah, ada 5 task yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah kita mencari tabel. Kita mencari tabel. Nama tabelnya rate. Oke. Nanti dia ubah value in the per page-nya ya. Nah, yang isinya technical review 1 menjadi 2. Nah, cara mencari sebuah tabel ya kita gunakan name box ya. Klik panahnya di name box ini. Nah, ini ada rate nih ya. Rates. Oke. Kita klik. Ternyata ini tabelnya. Ini kolom per page-nya. Ini technical review 1 ya. Sesuai soal. Apa yang harus diubah? Value-nya. Diubah dari 0 menjadi 2. 2. Oke. Kalau sudah di-enter. Selesai. Kemudian kita mark complete. Kita kerjakan task berikutnya. Worksheet employee. Berarti kita pindahkan dulu. Oke. Nah, di sini juga sudah pernah dibahas di overview sebelumnya ya. Di sini ada di kolom description. Nah, ini isinya panjang-panjang. Satu baris ya. Kita diminta untuk diubah menjadi multiple line. Menggunakan fasilitas work. Nah, ini ada work ya. Ada work text. Nah, ini work text ya. Berarti ada di table home ya. Ada di table home. Group line jemen. Ada work text di sini. Jadi, multiple line gitu ya. Multiple line. Oke. Kalau sudah tinggal mark complete. Kita lihat task ketiga. Worksheet-nya worksheet code. Oke. Remove table functionally. Ini juga sama nih. Hanya kata-kata perintahnya yang berbeda. Seperti overview 12 kemarin nih. Merubah table menjadi range ini. Kata-katanya beda tetap ya. Ini ada table. Kita ubah menjadi sebuah range. Convert to range. Klik yes. Selesai. Selesai. Jadi, sudah ya. Diubah menjadi range. Di task keempat. Membuat copy dari worksheet information. Nah, ya. Karena di sini ada information. Nah, worksheet-nya kita membuat kopian atau salinan ya. Caranya tinggal klik kanan. Move or copy. Nah, ingat. Hanya perlu klik create a copy. Kecuali kalau nanti di sini diminta. Letakkan di sebelah paling akhir. Nah, berarti move to end-nya di-click. Di-click ya. Di-click. Nah, kalau sekarang enggak ya. Jadi, hanya tinggal di-checklist saja. Klik OK. Letaknya di sebelah kiri. Dari information. Worksheet-nya information 2. Enggak apa-apa. Biarkan saja. Di task kelima. Ini lagi-lagi ya. Terkait dengan meng-import data. Ya. Worksheet-nya worksheet code. Oke. Cell-nya cell F3. Oke. Diminta untuk meng-import. Oke lah ya. Tab data ya. Oke. Ada di sini. From text. Nah. Sip. Kalau nanti ketika ujian langsung muncul ya. Kalau sekarang harus dicari dulu nih. Ini ada di overview ke... 16 ya. Oke. Nah, ini klien kontak ya. Oke. Kalau sudah di-import saja. Nah. Ini nanti kalau ketika ujian langsung muncul. Sama seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Karena yang saya gunakan versi Office 2019. Maka tinggal dilihat saja. Apa namanya? Delimiternya ya. Ini juga sama. Tab delimiter. Ininya tab. Oke. Dan tinggal di load to. Di load to. Oke. Pilihannya existing worksheet. Selesai. Ya. Kecuali kalau yang 2016 ya. Tinggal pilih delimiternya. Kemudian next sampai finish. Selesai. Overview 14, 15, 16. Di video terakhir nanti kita akan bahas overview terakhir ya. Tiga overview terakhir. 17, 18, 19. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati